Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan rejeki yang berlimpah dan berkah Amin Ya Rabbala Amin Nah, banyak dari kita yang masih belum paham Cara membedakan bagaimana ciri dari burung seripi Burung walet dan burung layang-layang Khusus untuk burung layang-layang Sebenarnya, burung layang-layang itu adalah bahasa umum Yang sering kita ucapkan untuk jenis burung seripi Burung walet Karena biasanya burung-burung tersebut terbangnya lebih banyak di udara Dan jarang sekali hingga di tempat-tempat terbentuk Nah, khusus untuk burung seripi Itu dibedakan menjadi dua jenis Yaitu seripi lumut dan seripi lumpur Untuk seripi lumpur Itu mempunyai ciri yang sangat mencolok dari burung walet Yang mana Kalau burung seripi Sebagian Di bawah parunya Itu terdapat warna oranye Itu khusus untuk seripi lumut Dan di bagian Warna bulu di bagian atasnya Itu memiliki warna hitam Mengkilap Dan pekat Dan cara terbang pun Lebih lincang Dan untuk ukuran badan lebih besar dari burung walet Dan sarangnya Biasanya terbuat dari lumpur Biasanya bersarang di bawah-bawah rumah-rumah panggung Di bawah jembatan dan sebagainya Nah Untuk burung seripi Lumut Itu biasanya Memiliki perbedaan yang sangat tipis sekali dengan burung walet Yang mana Kalau burung seripi lumut Pada sarangnya Biasanya terbuat dari Ranting-ranting kecil Ataupun lumut Yang dicampur dengan Liut dari Burung seripi itu tadi Dan khusus untuk burung walet Nah ini burung walet yang lagi saya pegang Memiliki perbedaan yang sangat mencolok sekali Badan lebih kecil Dibanding burung-burung Seripi Hususnya seripi lumpur Seripi lumpur Dia bisa bertanger Biasanya di kabel-kabel Dan kalau untuk burung walet ini Dia memiliki bulu yang tidak terlalu ditangkat Agak kecoklatan di bagian bawah Kalau untuk bahasa sekarang ini Bisa dibilang abu basara Nah itu Kalau untuk burung walet Dan untuk burung walet ini Sama sekali tidak bisa bertanger Dia hanya menempel seperti Kulawar Seperti ini Ini kalau burung walet Dan sarangnya juga 90% terbuat dari liur walet itu sendiri Dan biasanya dicampur juga dengan bulu-bulu walet itu sendiri Yalah Seperti itulah cara membedakan Mana burung walet Dan mana burung seripi Semoga Sama-sama menambah Kewawasan sobat-sobat sekalian Yang menikmati video ini Silahkan bagikan Like, Comment, Subscribe, dan Share-nya Wassalamualaikum Orang Betulahi Sub indo by broth3rmax